Halo, salam jaya peternak Indonesia. Kembali bertemu dengan saya, Chandra, rekan partner sharing, berdiskusi bersama untuk berkembang di dalam industri babinya. Jadi, hari ini saya ingin menjawab, merespon tentang pertanyaan beberapa rekan yang ingin berdiskusi lebih banyak tentang indukan. Pada kali ini, saya akan masuk ke periode penanganan induk pasca beranak ataupun sebelum beranak. Jadi, sudah mulai menjurus ke masalah teknikal, pengontrolan kesehatan, apa-apa saja yang membuat ternak itu akan jadi sakit atau stres atau seperti apa. Stay tune di channel saya setelah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ketika memang merasakan banyak informasi yang didapat supaya banyak lagi peternak-peternak lain yang mendapatkan informasinya. Dan jangan lupa setiap tengah pekan antara hari Rabu atau hari Kamis saya akan memproduksi podcast. Memang ada dua konsep. Jadi, saya tahu YouTube tidak akan dinikmati oleh semua peternak karena memang satu, ketersediaan internet, kuota. Itu akan memakan banyak kuota ketika memang bentuknya video. Tapi dari video YouTube ini, saya boleh men-sharingkan visual. Beberapa foto, beberapa video mungkin, dan beberapa grafik, data presentasi penelitian bisa saya sharekan karena di sini saya bisa share screen atau saya bisa show saya punya slide presentasi. Akan tetapi kalau podcast, saya mendedikasikan kepada peternak-peternak yang ingin menghemat kuota. Bahkan ke depan nanti akan ada kerjasama-kerjasama dengan LSM setempat, organisasi setempat, yang akan dipublikasikan juga lewat radio. Jadi, lebih hemat kuota, hanya audio saja. Setelah itu juga tidak terlalu banyak detil-detil dari yang harus disiapkan dalam bentuk presentasi. Teman-teman bisa memanfaatkan handphone yang sederhana, tidak perlu sinyal yang kuat karena bisa di-download dulu. Jadi, saya coba masuk ke podcast. Di sana ada di Spotify, saya ada di Anchor, terus juga saya coba upload audionya di Facebook. Siapa tahu rekan-rekan paketannya adalah bundling sama Facebook, jadi bisa langsung dinikmati audionya di Facebook, tidak perlu lagi pergi ke YouTube. Tapi untuk beberapa case, saya memang tidak bisa semuanya share di podcast. Saya akan sampaikan di channel YouTube saya ini dalam bentuk presentasi. Jadi itu, stay tune. Saya akan masuk ke presentasi ya. Seperti janji saya, hari ini kita akan berdiskusi tentang masalah pada indukan babi. Jadi, masalah-masalah yang sering terjadi di indukan babi. Bersama saya, Sandra Adestiawan, swen spesialis dari PT Goldcoin. Ya, ini sepintas tentang resume saya. Karena, kenapa saya sampaikan ini? Kenapa tidak sebelum-sebelumnya? Karena hari ini akan ada sedikit diskusi yang masuk ke dalam kesehatan. Jadi, terus terang di sini, major saya adalah animal husbandry. Jadi, ketika masuk ke dalam bidang kesehatan, itu memang sebetulnya kalau di bagian industri peternakan, itu ada yang spesialis sendiri ya, animal health ya, veterinary, atau teman-teman dari dokter hewan. Tapi, dalam hal ini, saya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya pernah kerja. Tentulah di dalam berkarir, saya juga suka tidak suka, mau tidak mau harus mempelajari bidang majornya animal health. Jadi, di sini saya berkepentingan untuk menyampaikan sharing pengetahuan yang saya sampaikan. Jadi, untuk menghindari nanti apa sih background dia, major dia, ngapain ngomongin kesehatan, bukan ranahnya kok. Ya, betul. Saya sudah bilang di awal, tapi di sini saya berkepentingan untuk sharing, supaya teman-teman juga dicerahkan, supaya berbagi ilmu. Kalau memang ada yang salah, ada yang kurang dari saya nanti ke depannya menyampaikan, silahkan drop di komen, atau call saya directly, kita bisa diskusi lebih banyak lagi di forum yang terpisah. Nah, kita sepakat di dalam pengembangan dunia pertanakan ini, akan selalu melibatkan tujuh pilar ini. Ketika ngomongin performa, supaya optimal, kita biasanya minimal ada tiga sekitiga, yaitu genetik, terus nutrisi, yang ketiga adalah fasilitas media manajemen. Itu pasti harus, mau tidak mau, suka tidak suka, akan dituntut, atau harus dipenuhi oleh sang peternak, ketika ingin ternaknya perform. Nah, di sini memang harus ada genetik, genetiknya mumpuni atau tidak, seleksi, walaupun lokal juga ada seleksi, dipilih lokal yang bagus, ketika SGI, juga pilih SGI-nya yang seperti apa, ketika simen impor, impornya yang seperti apa, kandangnya seperti apa, dan pakannya. Jadi, tidak bisa salah satu saja, jadi genetik saja, tapi pakannya tetap dibanyakin. Terus, obat-obatan tidak, treatmentnya tidak teratur, fasilitas, kandangnya kesempitan, kandangnya kepanasan, sedangkan yang dibeli adalah genetik impor, di mana bapaknya atau ketuanya, belum beradaptasi dengan iklim tropis. Jadi, ini adalah masalah ketika memang peternak fokus hanya di satu-satu bidang saja, jadi tujuh bidang ini harus dipenuhi, jadi ke genetik, itu genetiknya, sama fenotip dan genotipnya harus dipenuhi, kesehatan, kontrol kesehatan, suka dan tidak suka, peternak harus mau belajar, kalau sudah ngomongin saya, ternak babi, minimal harus tahu penyakit-penyakit yang umum terjadi di babi, diare, diare itu apa, bagaimana, terus nutrisi, nutrisi itu minimal tahu bagaimana cara ngitung energi di pakan, protein kasar, terus bermain fit addiktif, fit addiktif apa yang harus ditambahkan, saya sudah banyak bahas di podcast saya juga, di channel saya juga, tentang nutrisi ini, nanti mungkin akan diskusi lebih dalam lagi di episode-episode yang mendatang, terus yang selain itu manajemen, jadi kalau indukan kan ketika birahing tidak dikawin, ya tidak akan bunting, jadi itu bagian dari manajemen, worker, mau gaji karyawan murah, tapi maunya kok skillful, yang pernah pengalaman, kan ya susah, jadi ada harga, ada rupa, ada orang yang berpengalaman, harganya, salary-nya, gajinya pasti juga lumayan tinggi, apalagi yang berbreak on pendidikan, sarjana perkenakan, dokter hewan, pasti ada salary yang beda dengan karyawan biasa, itu yang namanya pekerja, faktor pekerja juga mempengaruhi, bagaimana dia memperhatikan animal welfare-nya, kenyamanan ternaknya, mendeteksi sebelum terjadi sakit, administrasi, catatan semuanya, recording, saya pernah dulu sampaikan, ada recording Excel, itu yang pakai komputer, ada yang cuma pakai kartu, di print, dicetak, ditulis di kandang, dengan segala macam improvisasi, tipe tenak, terserah, yang penting informasinya lengkap, sehingga bisa dianalisa, yang terakhir adalah, housing, atau kandang, kandang itu, jadi jangan sampai kandangnya kesempitan, terlalu panas, air asinya kurang, lalat masuk, faktornya, tidak ada diatur, jadi tikus gampang masuk, ayam gampang masuk, anjing gampang masuk, sehingga bioseguritinya, tidak terpenuhi, jadi itu, harapannya bisa menjadi perbaikan, untuk kita semua, ketika, tujuh hal ini, harus dipenuhi, ya, jadi hari ini, ketika ngomongin indukan, saya kasih contoh, satu farm, jadi, kita mulai, di bagian, babi darah deh, babi darah masuk, akhirnya dikawinkan, nah dikawinkan ini, nanti akan ada masalah, adalah detection heat, karyawannya, bisa enggak, milih, babi yang mau kawin, yang mana, yang, sudah telat kawin, gimana, terus, birahi keberapa, dikawinkan, birahi pertama, apa kedua, apa ketiga, yang paling bagus sih, sebaliknya, birahi ketiga, jadi, jangan pernikahan dini, ditunggu, sampai siklus birahi ketiga, atau minimal, kalau memang, tidak tahan lagi, peternak minimal, ambil yang kedua, kenapa, disitu, dinilai, sudah dewasa tubuh, dewasa kelamin, jadi, rangkanya, sudah kuat, kalau di teman-teman, di layer, mungkin ngomongnya frame ya, frame rangkanya, itu sudah kuat, sehingga nanti, ketika dituntut produksi, dituntut produksi, apa, menyusui, dan lain sebagainya, tidak menyebabkan, masalah lanjutan, setelah mengkawin, dilihat, itu nanti ada, bagaimana, cara mengawinkannya, semen block backflow, ini adalah, semennya tumpah, enggak waktu dikawinkan, kalau kawin IB, atau kawin pejantan, juga banyak yang keluar lagi enggak, hijin ya, bersih enggak, dia discharge enggak, atau kencing putih, atau white discharge, jadi, itu mempengaruhi, setelah itu, bunting tua, itu ada heat stress, terus, bagaimana, kita kontrol, bobot lahir piglet, beberapa kali, kesempatan saya menyampaikan, bagaimana, bisa mendapatkan, 1,3 kilo, sampai 1,5 kilo, per ekor piglet, itu sangat penting, untuk menghindari, distokia, untuk menghindari, masalah-masalah, nanti terlalu kecil, gampang mati, karena, di sini, kalau babi lahir, nanti babinya kecil, kedinginan, diare, itu, pengaruhnya, dari bobot lahir, dan, kesehatan indok, setelah itu, beranak, nanti ada, namanya, MMA, heat stress, pembengkakan, inflammation, terus, discharge itu tadi, atau, tertindih anaknya, lemah, diari, terus, indoknya sapih, keluarnya kurus-kurus, gitu kan, selain itu, masalah-masalah lain, itu, kontrol, kesehatan, kontrol, body conditioning, dan, bagaimana, ngontrol, indukan yang sapih, biar cepat, kawin lagi, ini, grafik, dalam bentuk, bahasa Inggris, saya pernah sampaikan ini, di, kuliah terbuka, dengan rekan-rekan yang ada, di Sumatera Utara, jadi, jangan, langsung galau, kalau dalam bentuk bahasa Inggris, rekan-rekan teman-teman, ya, petenak, ya, walaupun petenak, walaupun kecil, walaupun ini, background pendidikan, tapi, tidak ada salahnya, untuk belajar bahasa Inggris, sedikit demi sedikit, jadi, yang pertama, kalau kita mempelajari, mungkin bisa dicatat ya, biar tidak lupa, jadi, saya sampaikan di sini, grafiknya, untuk menghemat waktu, sebetulnya, karena, slide presentasinya, sudah dalam bentuk bahasa Inggris, jadi, saya tinggal, translate saja ke bahasa Indonesia, jadi, adalah, yang pertama adalah, bagaimana ketersediaan air, terlihat sepele, tapi ini masalah, ketika untuk indukan, induk menyusui terutama, karena, mayoritas dari komponen susu, itu adalah air, jadi, kalau sempat, induknya dehidrasi, itu akan, mengurangi produksi susu, apa yang membuat induk, tidak mau minum, air minumnya panas, suhunya ya, suhunya panas, siang hari, coba dicek, terus, TDS-nya terlalu tinggi, endapannya, kotoran, vitaminasi mineralnya, kontaminasi, apa, logam beratnya, itu harus dicek, paling tidak, standarnya untuk peternakan, seperti apa, nanti kita diskusi lagi, lebih dalam, kalau pengen tahu, standar yang bagus, untuk air minum ternak, itu bagaimana, terus ke, apa, garam, elektrolitnya, tingkat keasinannya, terus, juga, kontaminasi bakteri, bakteri, protosua, virus, itu mau dicek, memang kalau dicek semua, variabelnya mau dicek semua, itu mahal, nah disinilah, yang kalau saya boleh saran ya, rekan-rekan peternak yang besar, yang punya kapasitas, selibatkan rekan-rekan vendor, supplier, technical, atau salesnya, dari, yang jual, misalnya, yang jual water treatment, obat-obat yang dicampurkan, lewat air minum, atau, yang jual klorin, minta aja service, sama rekan-rekan itu, boleh gak, air minum kandang saya, dicek, terutama yang, untuk air minum babinya, yang air siram mungkin, langsung aja di klorin, atau langsung aja di treatment, supaya, apa, bisa dipakai langsung, tapi yang air minum, coba, pisahkan, dicek, untuk mengetahui kualitasnya, jadi selain dari, kuantitas, jumlah, kita juga ngomongin, kualiti, kualiti air, tidak berwarna, bau tidak berwarna, tidak berasa, itu, sandarnya air minum, jadi itu harus dikontrol, supaya ternak, tetap mau minum, yang berikutnya adalah, cuaca panas, Indonesia itu panas, jadi, harapannya untuk rekan-rekan, kalau bikin atap, di daerah tropis, tolong, jangan kurang dari 3 meter, dianggap tinggi, kalaupun harus rendah, double trap, jadi ada tempat untuk aerasi, di bagian atasnya itu, untuk mencuci amonia, ketika amonianya menguap, supaya, bisa ditukar dengan, udara segar, fresh air, itu isinya oksigen, yang bisa mencegah juga, penyakit-penyakit, pernafasan, yang ada di kandang, nah, setelah itu, yang ketiga adalah, periode aklimatisasi, kemarin saya sudah membahas, tentang repopulasi, bagaimana memilih indukan, ada videonya di sini, rekan-rekan bisa, klik lagi, untuk mempelajari, nah, selain itu, setelah beli, jangan langsung, habis beli, dimasukkan ke kandang kita, ada dua risiko, kalau kandang kita, yang banyak penyakit, babinya itu, kena sakit, kalau kandangnya, babinya yang masuk, yang baru masuk ini, membawa penyakit, ya siap-siap, tertular, mending kalau penyakitnya, cuma bakteri, kalau penyakitnya, virus, kang asep, atau ASF, itu kan ya, kandang akhirnya jadi masalah, makanya ada namanya, periode aklimatisasi, atau gampangnya, kalau ngomong nanti, isolasi, karantina, kandang sementara, sebelum, babinya dicampurkan, sama koloni, yang ada di kandang besar, jadi, biarkan dia sendiri dulu, kita kontrol dulu, kalau yang aturannya, kalau di sini, sebetulnya itu, 10 minggu, jadi dilengkapi dulu, vaksinasinya, dilengkapi pengobatannya, semuanya pasti sehat, baru masuk, 10 minggu, jadi kan hampir 2 bulan lebih, nah tapi, kalau teman-teman yang, tidak melakukan vaksinasi, tidak melakukan ke sini, paling tidak mengenalkan, kondisi yang di kandang, penyakit-penyakit yang ada di kandang, itu dengan cara, kalau ada kotoran diare, dicampurkan di pakannya, babi yang baru datang, sedikit saja, untuk dikenalkan, ini loh, penyakit di kandang, yang baru kamu itu seperti ini, jadi, nanti babinya membentuk imunitas, imunitas secara alami, ya ini, ini sama saja dengan vaksin alam, jadi kita mengenalin penyakitnya, jadi kalau ada yang diare, kalau ada yang mamifet, babinya mati hitam, itu bisa dikenalkan, ke indukan yang mau masuk ke kandang, itu namanya klimatisasi, itu satu pokok pembicaraan sendiri, kalau kita mau serius di klimatisasi, atau isolasi, berikutnya adalah kontrol kondisi, nanti saya jelaskan di terpisah, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi, intinya adalah stress, babi sakit, indukan sakit, pertama kali pasti stress, kenapa stress, karena faktor-faktor yang tadi, tidak terpenuhi, air, suhu panas, yang harusnya maunya dingin, tapi panas, dia tidak aklimatisasi, sehingga terinfeksi penyakit, bodi kondisi, dan lain-lain, nah itu akan membuat ternak stress, stress itu akan meningkatkan hormon kortisol, hormon kortisol ini kalau banyak, maka akan menyebabkan banyak radikal bebas, di dalam tubuh ternak, kalau terlalu banyak radikal bebas, di tubuh ternak, lama-kelamaan ada banyak sel yang rusak, setelah sel yang rusak, pasti penyakit-penyakit muncul, karena biasanya, itu nanti ternak akan mudah terinfeksi patogen, imunitas turun, napsu makan turun, sehingga secondary infection, atau serangan bakteri patogen yang kedua, ketiga, keempat, atau campuran kombinasi, akan datang, sehingga membawa ternak sakit, nah untuk induk, biasanya yang terjadi ketika dia sering mengalami stress, itu anaknya mati di dalam, kita sering sebut stillborn, jadi anaknya mati di dalam, kalau tidak stillborn ya, mammified, atau mati hitam, kalau stillborn mati putih, jadi membedakannya gimana, mati di dalam perut, atau mati di luar perut, kalau teman-teman mau bedain, buka saja rongga paru-parunya, paru-paru yang mengembang, artinya dia pernah bernafas, jadi dia pernah hidup, baru mati, tapi kalau paru-parunya belum berkembang, dicelupkan ke air, dan tenggelam, itu artinya, ini babi, anak babi ini belum pernah bernafas, jadi matinya di dalam perut, atau kekurangan oksigen, atau distopia, susah keluar, atau keblok sama sungsang, bayi yang sungsang, sehingga babi yang sungsang, sehingga dia kehabisan oksigen, dan tidak lahir, MMA, metritis, mastitis, agalaxia, nanti dijelaskan terpisah, itu masalah tentang reproduksi, tentang produksi susu, selain itu, imunitas yang turun, akan menyebabkan, imunoglobulin, yang ada di susu, yang periode awal, yang kita sebut dengan kolostrum, itu akan menjadi kurang, sehingga babi, anak babinya, yang minum susunya, akan mudah diari, ini body conditioning, kita mau cari yang nomor 3, dan nomor 2, sering saya dapetin, petenak-petenak, itu body conditioningnya, nomor 1, kurus kerontang, katanya ATMnya, di pengemukan, salah, kalau di pembibitan, jadi kalau dinilai ya, keuntungannya pembibitan, dan pengemukan itu kan hampir sama, memang investasinya, di awal besar di pembibitan, jadi kalau teman-teman, bermain di dua sisi, pembibitan dan pengemukan, jadi jangan lupakan, indukan, kondisinya harus dilihat, gak boleh kurus, dan gak boleh kegemukan, jangan juga karena sayang, kasih makan banyak-banyak, babinya kegemukan, jadi nomor 1, tidak boleh, bolehnya nomor 2, waktu sapi, nomor 3 itu, normal, lagi bunting, nomor 4 boleh ketika, apa, 3 minggu, atau 2 minggu, sebelum beranak, itu masuk, beberapa ekor masuk di nomor 4, oke lah, tapi nanti mau kontrol lagi, di bobot lahir anak babinya, 1,3 sampai, 1,5 kilo per ekor, ini, pola pemberian makan, teman-teman bisa pause di sini, bisa catat, bisa gambar, artinya di sini, minggu ketiga, itu baru stabil, minggu pertama, sampai minggu ketiga, baru kawin, jangan dikasih makan banyak-banyak, karena ketika makan banyak, dia gampang kepanasan, gampang heat stress, gampang stress, sehingga mengganggu implantasi embryo, nah, baru setelah kepastiannya bunting, baru teman-teman push di sini, karena ingat, di minggu ketiga, sampai minggu ke 10 ini, adalah periode kita mengontrol indukan, tidak boleh terlalu gemuk, tidak boleh terlalu kurus, sehingga yang gemuk, dikurangi makannya, yang kurus ditambah makannya, baru yang, 4 minggu terakhir ini, dari minggu ke 12, sampai ke 14 ini, yang menentukan bobot, lahir piglet, karena di sini adalah, tri, apa ya sebutnya ya, 4 minggu terakhir ini, sepertiga bagian akhir, kebuntingan itu, adalah pembentukan otot, jadi kalau di sini adalah, sarap, tulang, organ-organ, nah di sini, sudah mulai membentuk otot, rototan inilah, yang mempengaruhi bobot lahir, sehingga teman-teman, harus kontrol, makan di 4 minggu terakhir ini, kalau anaknya kecil-kecil lahir, ininya ditambah, makan 4 minggu terakhir, kalau yang lahirnya, gede-gede, dikurangi, jadi, beberapa petenak, bahkan yang punya, sudah lama petenak pun, terlalu suka, lahirnya sampai, 2 kg per ekor, 2 kg per ekor itu, distokianya pasti besar, kalau lahiran, tidak ditungguin, kecuali rekan-rekan, adalah sacrifice, lahir 2 kg-an, kasih jaga malam, kasih karyawan, yang stay duty, night duty, jadi kerja di malam hari, atau subuh, karena, hampir 70-80 persen, indukan itu, lahir di subuh, jadi kalau tidak, dikontrol, nanti akan sendat, anaknya tidak keluar, banyak mati, steel bone, atau mati putih, atau kehabisan oksigen, tali pusarnya, ini, melilit, sehingga kurang nafas, ini tadi, kalau kurus, ditambahin, kalau gemuk, dikurangin, jadi bisa membantu, dicatat, ditimbang, ini ditimbang, jadi dicatat, dan ditimbang, ini perlu, untuk teman-teman, yang mau berkembang, jadi petenak profesional, jadi jangan mimpi, bakal gede, kalau ternaknya, 1-2 ekor aja, catatannya, kacau balau, kasih makannya, tidak terkontrol, itu, alah, udahlah, bullshit, mimpi, di siang hari, si Cepel, merindukan rembulan, mau punya 100 indukan, mau punya 1000 indukan, kalau, baru punya 2 aja, teman-teman, males nyatet, petenak-petenak, juga tidak monitoring, semuanya, jadi, harapannya, ketika ternaknya sedikit, itu detail, informasinya, sehingga punya pengalaman, ketika populasinya nanti banyak, feelingnya sudah muncul, walaupun terkadang, beberapa recording, atau datanya miss, tapi kalau feelingnya bagus, dia bisa mengidentifikasi masalah dini, nah, kita masuk ke penyakit, tadi kan sudah stress, apa yang menyebabkan stress, kalau sudah stress, kortisol naik, pasti nanti akan muncul penyakit, nah, diindukan, yang sering muncul, ini penyakitnya adalah, MMA, MMA, jadi, MMA ini sering muncul, di, apa, diindukan, kita sering singkatnya, MMA, di sapi pun, juga bilangnya, MMA, jadi, bagaimana ngeceknya, cek suhu tubuh induk, kalau di atas, 39,5 derajat celcius, pakai termometer, termometer, yang beli di apotek, bisa, yang buat orang, masukkan ke anusnya, sampai bunyi titik, tapi, kalau masukkan ke anusnya, miring ya, supaya kena, di dinding selnya, jangan di tengah, kalau di tengah, nanti, suhu, ee, suhu, 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 menur, atau suhu, VSS, yang terukur, jadi, harus nempel, di dinding, di dinding, ini ya, khususnya, di dinding, kolonnya, sehingga, kita tahu suhunya, nah, di sini, kita juga bisa pakai tangan, kalau kita pencet, itu putingnya, kita pegang, bagian ini, ini, contohnya, ini mengidentifikasi, sorry, ini mengidentifikasi, MMA, kalau panas, bengkak, keras, nanti, itu adalah salah satu, jiri-jiri dari MMA, jadi, mastitis, itu yang, putingnya keras, terinfeksi bakteri, jadi, masuk bakterinya, ke puting susu, ke ambing susu, nah, terus, kalau metritis, ini adalah infeksi, saluran reproduksi, pas kabrananya, masuk, jadi, di dalamnya, nanti kalau dibuka, itu kayak sariawan, ya, dindingnya kayak mengelupas, gitu, sehingga, dia mengeluarkan dischart, weight dischart, seperti ini, ini, atau nanah, lah ya, kencing nanah, agalaxia, adalah masalah hormonal, bagaimana dia, tidak mengeluarkan susu, hormon biasanya, masalah di prolaktin, oksitosin, sehingga, make leg down-nya, susunya itu, tidak turun, sehingga, dia tidak bisa berproduksi susu, nah, apa yang kita lakukan, ketika menghadapi, masalah seperti ini, yang kita lakukan adalah, pertama, ketika demam, kita harus turunkan panasnya, nah, makanya, kalau teman-teman, jangan langsung, Pak, Pak, induk beranak, obatnya apa, yuk, saya ajarin disini, basicnya, dikit-dikit belajar, dari dokter hewan sendiri, untuk, peternakannya, walaupun, tidak sekolah, bukan pendidikan, dari kedokteran hewan, tapi, minimal, yang pelihara babi, harus tahu, masalah-masalah dasar, peternak babi, harus paham, biar, nanti, kalau panggil dokter hewan, panggil mantri, bisa ngobrol, menghindari juga penipuan, nanti, kalau mantrinya abal-abal, dokternya abal-abal, nyonteknya, sembarang, antibiotik, campur sama vitamin, udah itu aja, pokoknya, antibiotik, campur vitamin, itu nanti, begitu aja, pokoknya sakitnya apa, obatnya sama, sama kayak kita, kalau pergi ke, puskesmas, pakai BPJS kan, antibiotik dan vitamin, apapun sakitnya, mau pilek, mau ini, obatnya sama, jadi, itu, setelah, setelah kita, menurunkan panas, masukkan antibiotik, yang broad spectrum, reaksinya cepat, jangan yang long acting, tapi yang short acting, karena kita butuh, antibiotik bekerja, dalam waktu yang, sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang, secepat-cepatnya, jadi, harus, short acting, nah, antibiotiknya apa, Pak, nah, kalau saya bilang, nanti, nggak ada di pasaran, biasanya, amoksi, amoksilin, atau gentamicin, bisa juga, oksitetra, nanti ada juga, banyak turunan-turunannya, kalau penurun panas, biasanya, paracetamol, jadi, nanti, silahkan dicari, nah, kalau untuk suplemen, bisa, vitamin B, untuk mendongkrak, apa, nafsu makan, dan metabolismenya, tapi, biasanya, vitamin B kompleksnya ini, dicampur sama ATP, dicampur dengan, energi yang siap saji, di dalam darah, sehingga, nggak lemes, bahkan, setika saya di Vietnam itu, ternak babi yang baru beranak, apa, yang selesai beranak, satu hari itu, di-influed, untuk menggantikan, cairan tubuh yang keluar dia, supaya, nggak dehidrasi, begitu, mereka memperlakukannya, sehingga, performanya, memang luar biasa, berbeda, jauh, sama Indonesia, karena, perlakuannya juga berbeda, diperlakukan, seperti manusia, jadi, di hari pertama, ketika dia drop intake, ketika dia keluar banyak air, jadi, dia dehidrasi, itu, induknya sampai di-infus, infus lewat telinga, mungkin, di tekan-rekan yang dokter hewan, sudah biasa, menginfus anjing, menginfus kucing, nah, kalau di Vietnam, yang saya alami, sempat juga, di Malaysia, itu, dia, pakai infus, di lewat, vena, apa, di telinga, jadi, mereka infus, untuk menghindari dehidrasi, sekalian, juga memberi, tambahan energi, atau glukus, lemnis, masalah berikutnya, yang sering terjadi, itu, yaitu, kuku, atau kaki, masalah di kuku, dan kaki, ini masalah, ketika bermasalah, dia indukan ini, kena, yang kiri ini, dog seating, ini masalah genetik, sebaiknya, di bagian selektornya, bagian seleksinya, jangan pilih, babi-babi yang duduknya, seperti anjing, karena sikunya ini, agak mati, makanya duduknya, dia seperti anjing, kalau dia duduknya lurus, begini, apalagi pejantan, kalau duduknya seperti ini, itu telurnya, testisnya, apa sih namanya, ya testis ya, kita sebutnya, itu, skrotumnya itu, dari bagian testisnya itu, tertindih sama badannya, itu mempengaruhi suhu, di testis, sehingga, sperma, kualitas spermanya, nanti, bisa jelek, atau motility, nanti bisa rendah, karena banyak spesimen, yang mati, spermanya mati, jadi, masalah kaki ini penting, di pejantan, maupun di indukan, jangan sampai, beli yang, kukunya luka, apa terinfeksi seperti ini, nah, luka ini bisa disebabkan, karena fasilitas, kandang yang terlalu licin, lantainya, ngecornya terlalu halus, campuran pasir, sama semennya, kebanyakan semennya, jadinya kayak, untuk manusia, sehingga, kakinya ini, pijakannya, dia nggak mantep, nggak, ini nggak keset, licin, sehingga gampang terpleset, luku, kuku gampang pecah, dia mudah terluka, kalau nggak, kandangnya kotor, terlalu lembab, atau terlalu kering, terlalu kering, juga bisa membuat, kuku mudah pecah, terlalu lembab, juga membuat, kuku mudah, karena lembek, dia nggak mudah pecah, selain itu, juga, defisien, beberapa mineral, itulah kenapa, nanti kalau di, premik, biasanya, menggunakan tambahan, makro, maupun mikro mineral, tergantung dari teman-teman, bagaimana, memformulasikan pakan, jadi itulah, kenapa saya bilang, pakan itu, nggak sembarang, itu yang diobrolin, itu panjang, dari, balancing, kalsium, fosfor, ketersediaan, mikro mineral, enzim, pitat, pitase, yang diobrolinnya, itu banyak, sehingga, ini perlu dilihat, kalau kasusnya, 1-2 ekor, bisa di treatment, tapi kalau kasusnya, sudah banyak, diskusilah, sama teknikal, dule drop, sama saya, banyak juga teknikal, yang lainnya, jual premik, jual obat, jual pakan, beberapa di mereka, jadi silahkan, diajak diskusi, kenapa terjadi, lemnis, kakinya banyak masalah, atau kakinya bergetar, kakinya lemah, nah, prolapse, ini yang tadi, belum dibahas, lemnis sudah, MMA sudah prolapse, ini apa, organ, saluran reproduksi, maupun saluran, apa, pencernaannya, ada yang keluar, kenapa, karena ada membran yang robek, remban yang mobek ini, kenapa, karena banyak hal, bisa juga dari bakteri, bisa juga dari, mikotoksin, bisa juga karena, apa, kurang serat, makanannya, kotorannya terlalu keras, dehidrasi, kurang air minum, jadi banyak faktor, kalau terjadi di kandang, dan berulang, konsultasi lagi, inilah yang saya bilang, banyak hal detail, yang tidak bisa, disampaikan, di dalam, satu kali seminar, udahlah pak, ceritain aja semua, biar kita, gak kontek-kontek, bapak lagi, biar kita tuh pinter, biar kita tahu semua, please, deh, om, om, kita belajar ini, juga tahunan, bukan, satu jam, dua jam, tiba-tiba, jadi expert babi, kita kerja puluhan tahun, kita juga ikut, banyak training, kita juga, ada pun, beberapa teman juga, sampai sekolah, investasi itu pun, sampai sekolahnya, sampai Thailand, gak murah, gitu loh, jadi, gak bisa semuanya, diceritakan dalam satu momen, berikutnya adalah, kita harus fokus, dan fokus, dan fokus lagi, di, suhu nyamannya, indukan, jadi, suhu nyamannya, indukan, itu, kalau di Indonesia, mungkin, susah ya, dapat di 21, atau 23, gitu, susah, buat saya, pengalaman, 27 derajat itu, sudah cukup, untuk Indonesia, karena panas, tropis, jadi, silahkan, diusahakan, kandang, bagaimana, suhunya itu, sejuk, untuk induk ya, suhunya sejuk, untuk anak, baru suhunya anget, ini, dicamkan ini, prinsip ini, kalau, sudah ngomongin, breeding, teman-teman, bapak-bibu, harus paham, bahwa, induk, butuh dingin, anak, butuh panas, jadi, saya, enggak peduli, ketika kandang panggung, ataupun kandang lantai, aturannya, sama, induk dingin, anak panas, jadi, jangan sampai, oh, itu kan kandang panggung, yang bisa, kandang saya, enggak bisa, kandang saya, lantai, kandang saya, kandang jelek, kandang, enggak, enggak masalah jelek, kita beberapa kali, ke tempat petanak, yang kandangnya, col lantai, bisa kok, manajemen kok, bagaimana, enggak sering, memainkan air, bagaimana, kemiringan lantai itu, di, kelola, supaya, airnya cepat kering, sehingga, lantainya cepat kering, sehingga, tidak licin, sehingga, tidak, tidak terlalu lama, basah, atau lembab, jadi, ternaknya juga sehat, anaknya juga sehat, gitu loh, jadi, jangan terlalu banyak, berdamai, dengan, apa ya, kurangan, kalau memang dirasa itu merugikan, dirasa itu memang salah, udahlah, jangan jadi manusia bebal, ayo, perbaiki, udah, enggak usah excuse-excus, kalau excuse-excus, akhirnya rugi bertanak, udahlah, bertani aja lah, nanam padi, gitu kan, tapi kalau mau bertanak, mau untung, mau enggak mau dipenuhi, itu syaratnya hidup kok, sama kayak kita punya anak bayi, itu harus diangetin, dibalut-balut pakai kain, bahkan untuk yang beberapa, yang prematur itu harus masuk inkubator, dijaga suhunya, sama, kalau di babi, makanya harus diciptakan, suasana yang hangat untuk anak, dingin untuk indo, dan kering, nah ini body conditioning show, jadi, jangan cari yang gemuk, kalau ini hitungannya gemuk, pantatnya lihat, ini rusuknya udah enggak kelihatan, punggungnya sudah melengkung, itu terlalu gemuk, ini terlalu kurus, ini sudah mulai kelihatan tulang punggungnya, rusuk-rusuknya sudah mulai, gampang kita rabah, boleh seperti ini, untuk kondisi dry show, tapi secepatnya langsung kita, rekondisi, recovery, supaya tidak terkelanjutan, jadi gemuk tidak boleh, kurus juga tidak boleh, kita cari yang normal, 3, 2,5 sampai 3, kalau mau gemuk sedikit, kalau mau beranak, 1 minggu, 2 minggu, bolehlah, nah ini contoh, untuk treatment, jadi beberapa farm, itu punya beberapa jurus, ada yang jurusnya preventive, preventive artinya, sebelum beranak, disiapin dulu, seminggu sebelumnya kan, gini, 1 minggu sebelumnya, babi itu harus pindah, ke tempat dimana dia harus beranak, seminggu sebelum beranak, itu harus pindah, ke tempat yang beranak, kecuali tempat beranak, dan tempat kawinnya, satu yang gak perlu pindah, tapi ketika pindah, jangan, sudah pecah ketuban, baru pindah, tapi seminggu sebelum, harus dipindahkan terlebih dahulu, sorry, bibir saya kering, saya minum dulu ya, di minggu sebelumnya, harus dipindahkan terlebih dahulu, supaya beradaptasi, ke tempat beranak, nah, setelah itu, di tempat beranak, dia akan membuat sarang, main liur, menandai, marking, itu supaya dia nyaman, nah, dalam kondisi itu, beberapa peternak yang sakit, biasanya disuntik di sini, atau rekan-rekan peternak, juga melakukan, pemberian obat cacing di sini, tapi ada juga yang pemberian obat cacingnya, saat sapi, saat sapi, anaknya disuntik, induknya disuntik, nah, ini, lagi-lagi, saya bilang, konsultasi dengan dokter hewan setempat, konsultasi dengan animal health setempat, mantri setempat, kapan sebaiknya saya memberikan obat cacing, boleh juga konsultasi dengan dokter hewan, yang jual obat, atau yang jual obat cacingnya ini, kapan sih, rekomendasi yang terbaik, untuk memberikan induk, lewat suntikan, atau campur dipakan, kalau campur dipakan, kapan, kalau lewat suntikan, kapan, ini terserah, ini beda merek, beda aturan, lebih baik diskusi sama, teknikal, di perusahaan masing-masing, yang memproduksi obatnya itu, nah, jurusnya, ketika, memang ada beberapa yang, drop makan di sini, atau sakit, harus disehatkan dulu, satu minggu ini, supaya dia prima, waktu beranak, nah, ketika beranak, prinsipnya, hari pertama, kalau mau suntik, kan ada farm yang gini ya, ada farm yang punya program, jadi, induk yang beranak, kondisinya, recovery-nya normal, atau tidak normal, dia lakukan suntik, ada juga farm yang efisiensi, hanya ternak yang recovery-nya bermasalah, nafsu makannya bermasalah, yang diobati, mau yang mana, balik lagi, peternak punya duitnya yang mana, peternak punya dokter hewannya yang mana, peternak mau percaya yang mana, kalau saya, itu, karena, berpengalaman di, industri, dengan, aneka ragaman, sumber daya manusia, karena kan, kalau kita ngomongin, ternak, suntik saja, ternak yang sakit, nah, kalau karyawannya pinter, cocok, kalau karyawannya, tit, gitu kan, rada-rada oon, bodoh, nggak ngerti, cara membedakan identifikasi, ternak yang sakit atau nggak, perintahnya, suntik ternak yang sakit lah, sakit sama nggaknya, dia nggak ngerti, akhirnya kan semua disuntik, atau semua pola nggak disuntik, atau menyuntik ternak yang salah, karena apa, sumber daya manusia, jadi, kembali lagi, plan ini, bergantung kepada, level mana, sumber daya manusia di kandang, kalau levelnya, so-so, cenderung rendah, sudah lah, blanket saja, semua yang lahir, disuntik, semua yang lahir, di treatment, recovery, baru nanti, tebang, tebang pilih, untuk beberapa kasus, kasus tertentu, yang mungkin, 7 hari belum sembuh, atau, 10 hari belum sembuh, nah, disini, saya tunjukkan ini, biasanya, kalau di Vietnam, itu di, di infuse, setelah itu, dibantu sama vitamin, dan dia, beberapa juga, kalau misalnya, ada masalah dengan, kalsium, bisa diberi ekstra kalsium, suntikan, antibiotiknya, apa, short acting, kalau mau pakai antibiotik, disini, diberikan, kalau ini, diberikan paracetamol, atau analgesic, atau perada rasa sakit, menurun demam, itu boleh dipakai disini, baru treatment antibiotik normal, dan selanjutnya, nanti ada, injek vitamin, kalau dibutuhkan, atau, vaksin, ketika memang ada vaksinasi, HC, atau seperti apa, nanti tinggal ditentukan, kapan menyuntiknya, nah, ini ketika ternak sakit, biasanya, kita langsung, antibiotiknya, kita tidak boleh, satu kali suntik ya, rekan teman-teman, supaya tidak resisten, bakterinya, minimal dua, atau tiga kali, itu, sampai tuntas, sakitnya sampai sembuh, baru di stop, jadi ini, kalau ada sakit tambahan, harapannya apa, hari ke tujuh, semuanya sudah normal, ingat, seminar saya, yang tempoh hari, silahkan di playback lagi, di video-video berikut, sebelumnya, itu ada tentang, tujuh, 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 tujuh hari, setelah beranak, itu masalah harus selesai, induk tidak boleh sakit, anak tidak boleh mencret, kalau teman-teman, belum bisa masuk ke, teknik tujuh, 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 ya, jadi masalahnya akan keluar di semua titik, tapi kalau bisa memappingkan masalah, mengkelompokkan masalah, makanya nanti masalah akan selesai, di tujuh hari setelah beranak, induk normal, makan normal, anak pun nyusu normal, tidak ketemu diare, dikenalkan krip fit, juga normal, nah, saya ingin bicara sedikit tentang oksitosin, jadi banyak rekan peternak yang suka dengan oksitosin, cepat pak, kalau disuntik oksitosin, anaknya keluar semua cepat, oh iya, tapi ingat, oksitosin itu adalah hormon sintetis, hormon itu jungkat-jungkit, Anda push oksitosin, itu ada yang turun adalah adrenalin, ikut turun, hormon relaksasinya naik, prolaktin naik, nah, keseimbangan hormonal ini, kalau bapak ibu tidak perhatikan, nanti lama-lama babinya jadi manja, saatnya LH, FSH untuk opulasi, birahi kembali, dia minta lagi hormon, kecanduan hormon, kenapa? karena tubuhnya sudah tidak terbiasa menghasilkan hormon secara alami, nah, ini yang saya takutkan, makanya jangan gampang, jangan cepat untuk memutuskan injek-injek-injek, hormon-hormon-hormon, sembarang-sembarang, itulah kenapa, perlu, pengalaman staff-staff yang berpengalaman, expert-expert untuk jajak diskusi, terus juga, lulusan sarjana peternakan, dokter hewan, untuk dipekerjakan di kandang, ketika memang, kandangnya, ternaknya sudah banyak, itu karena memang analisa-analisa seperti ini, biar peternak juga tidak sembarangan pakai obat, tidak sembarangan pakai hormon, itu bisa bermasalah, nah, ini, saya lewatin ya, nah, lalat, lalat ini sudah masalah umum di kandang babi, jadi, jangan mengabaikan lalat, tapi, mau beli obat, padahal lalat ini kan, hubungannya dengan kebersihan, jadi, lebih baiklah, ayo, jaga kebersihan, daripada harus investasi di pengobatan, jadi, bagaimana, dibersihkan rutin, tidak banyak lalat, anaknya nyaman, indoknya nyaman, juga tidak diare, ini, ngasih makan di gudang, itu bagaimana, tidak banyak tikus, tidak banyak kecoak, terus, pemberian pakannya fresh, biar tidak kena salmonella, ini, kotoran, jangan nimbun kotoran dekat kandang, karena nanti akan jadi megot, atau belatung, dan akan jadi lalat, membakar, atau ngubur, juga harus jauh dari kandang, supaya tidak terjadi kontaminasi penularan, bahkan, akan, membuat lalat itu menjadi faktor, sekarang ini kan, wabah ASF juga kan, disebabkan oleh faktor lalat, itulah kenapa, juga kandang pada ditutup sama jaring, supaya lalat tidak bisa masuk, kontrol biogas, kontrol pond, kalau memang ada sapi tank, ada temp tampungan kotoran sementara, itu harus dicek, bagaimana mengontrol faktor-faktor, bakteri, lalat, dan jangan terlalu dekat dengan kandang, kalau pakai air, air sungai, yang untuk nyiram, hati-hati, ditreatment dulu, dicek dulu pH-nya, bakterinya, jangan sembarang, kalau pakai sembarang, nanti tertular penyakit-penyakit, yang tidak diinginkan, tadi sudah lalat, dispektan rutin, terus dibersihkan juga, kalau kandang kosong, bersihkan pakai sabun, pakai sikat, kotoran, silahkan diproses, ditutup, karung, apa, olah, menjadi pupuk organik, jadi itu lebih baik, meningkatkan nilai ekonomi juga, jadi daya bisa dijual, tikus tadi sudah, nah ini adalah treatment, treatment air minum, kalau tidak mau treatment dengan antibiotik, acidifier, silahkan minimal, klorin lah, untuk menurunkan kontaminasi bakteri, untuk pengendapan, supaya lumpurnya juga hilang, jadi minimal di treatment lah, apa, jadi, jadi, untuk mengurangi, bakteri patogen, dan meningkatkan kualitas air minum, atap air minum, jangan lupa, saya ingatkan berkali-kali, karena, mengurangnya air minum itu, akan menyebabkan, babi tidak nabdum makan, jadi, kurang minum, pasti kurang makan, air minumnya tidak sesuai, pasti dia tidak mau makan, tidak mau makan, nanti produksi susunya kurang, anaknya di hari, ini air minum, jadi, ketinggiannya diatur, suhunya, air minumnya, tidak boleh panas, emang, membah-embah ya, minum, makan minumnya, teh hangat ya kan, jadi, memang, perlu air yang dingin, supaya, membantu juga, ingat, babi tidak punya, kulenjar keringat, sehingga dia butuh, air minum juga, untuk membantu, mendinginkan tubuhnya, di sini saya share, mungkin yang, beberapa teknikal, tidak pernah share kan, jadi, sebelum masuk, tank air minum, itu harus, di, filter dulu, bayangkan, teman-teman, zaman, zaman tahun-tahun, berapa ya, tahun 2000-an ya, atau, musimnya, ikan lohan, itu kan, aquarium di belakangnya, kan dibuikin filter, filter atas, filter bawah, sampai busa kan, filter atas, nah, minimal itu dibuat begitu, tapi versi yang besar, ini versi, kolam semen, kita sudah tahu, prinsipnya, bagaimana, menjernihkan air, mengurangi TDS, mengurangi, kontaminasi, ampung, maupun tenggelam, lumpurnya, bisa diendapkan, kotoran yang mengampung, bisa dibersihkan, setelah itu, kita ambil, tengahnya yang bersih, tengah yang bersih ini, kan sudah melewat, jadi, di sini, di sini, treatment klorinnya, lumpur, mengendap, yang mengampung, akan dibersihkan, pakai jaring, atau pakai apa, air yang bersih, akan turun, menuhi bak di sini, bak di sini, sudah di treatment klorin, sudah siap, nah, kalau mau kasih ikan, kasih ikan di sini lah, untuk indikator, klorinnya kebanyakan, apa kurang, ada racun enggak, kalau ada racun, ini, pasti ikannya di sini, pasti mati, atau, kalau takut, E. coli di sini, ikannya di sini, kalau di sini, biasanya kena klorin di sini, ikannya mati, taruhnya di sini ikannya, indikator ikan kecil-kecil aja, kalau ikannya hidup, airnya oke, kalau ikannya masalah, mungkin ada masalah di pH, ada masalah di, patogen, ada masalah di bakteri, ada masalah di, keasaman, atau di TDS, jadi, diskusi lagi sama expert, nah, itu kan, banyak hal, jadi, enggak bisa, peternak juga jangan sombong, untuk menyelesaikan masalah sendiri, dan juga, jangan malu, untuk melibatkan, expert, yang saya tahu ya, minimal saya lah, kalau saya enggak bisa bilang orang lain, enggak ada cash lah, tidak akan dikenakan, biaya konsultasi, ketika, berdiskusi, cuma ya, rekan-rekan paham, Bapak Ibu paham, seperti saya ini kan, posisinya di trading, pakan, artinya, ya, ada harapan kita bisa bekerja sama, jual-beli, apa, pakan, jadi, pakai pakan, gold coin, kita service, paling itu aja, walaupun, tidak semua pakan ya, pakai konsentratnya, atau pakai, starternya, atau pakai finishernya aja, yang jelas, apa ya, kalau, dibilang itu, simbiosis mutualisme, jadi, ilmu saya bagikan, masalah saya selesaikan, tapi ada benefitnya juga, saya dibantu untuk penjualan, jadi, saya rasa itu fair enough, untuk trading, daripada, yang cuma main harga, murah-murah-murah-murah, ada masalah, ya, nggak tahu, derita lo, ya, itu, buat saya, ya, mau kaya sendiri aja, si kapitalis ini, ya, itu, jadi, lumpur dibersihkan, air, air masuk, air keluar, klorin, jadi, targetnya 0,2 sampai 0,5 ppm, jadi, gimana caranya, dosisnya, hitung di produknya, nah, selanjutnya, saya akan diskusi tentang, piglet, tapi, di video lanjutan, jadi, video kali ini, saya cukupkan di sini, ketika mau konsultasi pribadi, silahkan, hubungi saya, mohon maaf, ketika slow respon, karena memang, saya satu dan lain hal, banyak kepentingan, sehingga, mungkin terlambat, untuk merespon, ataupun tertumpuk, sama chat yang lain, tapi, jangan patah harang, silahkan drop lagi pak, yang kemarin, belum di respon, belum dibalas, mohon masukannya, atau jawabannya, atau apa, enggak perlu emosi lah, komen-komen, yang percuma-percuma, yang enggak percuma, saya ngasih nomor handphone, toh, buktinya banyak kok, peternak yang, mendapatkan service, gitu loh, kalau Anda, kebetulan belum dibalas, ya, apa, jangan patah harang, coba lagi kontak saya, itikat baik, toh, gratis ya kan, jadi, ya, gratis, tapi enggak murahan, jadi, mohon kesabaran, mohon pengertian, ketika memang, ada keterlambatan, untuk merespon, itu pesan saya, tetap semangat, caya peternak Indonesia, ketemu saya lagi, di lanjutan video, tentang Big Red, masalah-masalah umum, yang terjadi di, Big Red, jadi itu, hari ini, sudah belajar banyak, tentang indukan, harapannya, sukses selalu, untuk peternak Indonesia, bye-bye. sub indo by broth3rmax,